Jaksa Penuntut Umum Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman Jaksa Penuntut Umum Bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika itu kan artinya kamu membentuk opini, bertanya saja sesuai dengan keahliannya Majelis Hakim tidak melarang pertanyaan tersebut Silahkan lanjutkan nanti silahkan tangkapi di tuntutan, lanjutkan Silahkan dijawab saudara ahli Baik, mohon izin Kawan penuntut umum Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya Bahwa motif itu bukanlah delik bestandar Motif itu bukanlah bagian inti delik Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain Motif itu tidak perlu dibuktikan Akan tetapi, adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal Pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan Tanpa melihat pada motif Sehingga dengan demikian, motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan Jadi, kalau seandainya Mohon maaf, saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum Kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif Itu artinya dia tidak mampu membuktikan motifnya Tapi membuktikan kesengajaannya Demikian Oke, terima kasih saudara ahli Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli Tentang delik komisi dan delik komisi Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya Kemudian termasuk juga pelaku turut serta Nah, saya ingin tanya Terkait dengan delik pasif atau aktif ini, bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU Di persidangan sebelumnya Ada satu pertanyaan dari JPU Mungkin nanti akan ditanyakan lagi Ada satu pertanyaan dari JPU Yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan Bahwa perbuatan pasif Membiarkan terjadinya tindak pidana Seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana Itu digunakan sebagai analisis untuk Norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif Nah, pertanyaannya Apakah sebuah azas Entah dari mana datangnya azas tersebut Itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung Atau mohon maaf saya sebut Secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana Dan norma itu berangkat dari azas yang mana Silahkan saudara ahli Baik, mohon jina mulia Ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis Karena kita sudah bicara tentang azas Perbincangan tentang kedudukan azas Dalam kaitannya dengan norma hukum Dapat dikatakan bahwa Antara keduanya seharusnya tidak Tidak boleh dipertentangkan Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah Konkretisasi dari azas Sementara azas adalah abstraksi dari norma Jadi di belakang norma hukum itu ada azas Yang berperan untuk menopang norma hukum yang berlaku Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya